assalamualaikum ketemu lagi di video bagus teman-teman kali ini saya akan kasih makan ikan koi saya tapi ikan koi saya ini sudah berubah ya teman-teman ikan koi saya ini enggak jinak lagi kayak dulu dia sekarang jadi jadi apa ya jadi galak kali ya ini ikan koi saya jadi gini bukan tanpa sebab ya teman-teman jadi pernah kejadian itu suatu malam itu ada pemadaman bergilir ya pemadaman listrik bergilir di rumah saya itu sekitar jam 9 malam sampai jam 12 malam kalau tak salah sekitar itu jadi karena saya enggak punya jenset selama pemadaman itu pun sistem aerasi kolam berhenti ya teman-teman dan karena sistem aerasinya berhenti akhirnya ikan koi saya pun kekurangan oksigen ya di dalam air itu kan perlu banyak kandungan oksigen ya jadi dengan air operasi seperti air mancur yang saya pakai ini dia menginjeksi oksigen ke dalam kolam nah kalau dia berhenti maka kadar oksigen dalam air kolam itu pun menjadi berkurang sehingga ikan tidak bisa bernapas dengan lega mungkinnya di dalam air akhirnya dia muncul ke permukaan untuk mencari atau mengambil oksigen lebih banyak jadi selama mati listrik ikan koi ini akan mengapung untuk mendapatkan oksigen lebih banyak sehingga pada saat malam itu sebenarnya saya taunya itu waktu pagi hari waktu mau kasih makan saya hanya menebak saja kejadiannya itu malamnya waktu terjadi pemadaman bergilir itu eh ikan koi saya kemungkinan diacak-acak oleh seekor kucing karena waktu saya kasih makan pada pagi hari itu ikan koi koi saya sudah sembunyi semuanya sembunyi kok enggak mau keluar dikasih makan biasanya langsung muncul langsung nongol waktu pada pagi hari itu enggak mau keluar sepertinya trauma seperti itu terus waktu saya perhatikan di dalam di dasar kolam itu banyak sekali sisik ikan yang rontok mungkin setelah di kejar-kejar sama kucing atau ditangkap untuk gimana pokoknya banyak sisik ikan yang rontok dan waktu saya perhatikan ikan koi saya memang berkurang satu ya teman-teman jadi ikan koi saya kemarin ada enam pas saya hitung lagi pagi itu kok tinggal lima ternyata dugaan saya sih seperti itu ya waktu mati listrik pada malam harinya itu kemungkinan ada kucing yang menangkapnya sehingga teman-temannya ini sekarang menjadi trauma gitu ya teman-teman dia nggak mau lagi eh lama-lama muncul di permukaan kan jadi biasanya kalau kita kasih makan tuh langsung nongol gitu sekarang enggak kayak gitu lagi jadi lebih banyak sembunyi di dalam batunya itu jadi kalau misalnya saya mendekat ini pun sebenarnya cuma kamera aja saya pasang karena kalau saya tungguin misalnya saya kasih makan terus saya tungguin di pinggir kolam gitu dia nggak mau keluar dia sembunyi terus tunggu kita pergi dulu baru mau makan nah jadi ikan koi ini jadi kayak gitu jadi stres mungkin ya akhirnya dia tidak bisa tenang mungkin ya saya jadi kasihan juga saya pun jadi nggak bisa menikmati lagi eh menikmati rasanya memberi makan ikan koi dan langsung dia keluar berebut makanan seperti dulu lagi ya mungkin ini bisa menjadi pengalaman dan pelajaran buat kita mungkin buat teman-teman juga yang ingin memelihara koi eh kalau misalnya daerahnya tempat tinggalnya itu sering terjadi pemadaman listrik sebaiknya menggunakan backup ya untuk eh untuk tetap menjalankan sistem aerasi pada kolam ikan koi nya dan sebenarnya ini sih karena kolam saya kecil juga sih sebenarnya enggak terlalu besar dan cetek tetapi kalau sistem aerasinya lancar sebenarnya dia aman aja akhirnya saya tambahin batu di dalam itu supaya eh misalnya ada kucing kembali biar dia bisa bersembunyi semua di dalam goa nya itu nah seperti itulah ya mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman buat kita semua terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman kalian terima kasih selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh